Ikan diskas adalah salah satu ikan hias yang paling indah dan sering dipelihara. Ini karena corak warnanya yang sangat unik dan bentuknya yang lucu. Lalu bagaimana jika ikan diskas disatukan dengan udang hias aquascape? Berikut ini adalah beberapa fakta mengenai ikan diskas dan udang hias. Tapi sebelum lanjut, dukung kami dengan cara like, komen, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Sama-sama memiliki warna yang menarik. Ikan diskas memiliki berbagai macam jenis dan berbagai macam warna yang menarik. Sama halnya dengan udang hias air tawar, mereka juga memiliki berbagai macam warna dan berbagai macam jenis. Jika mereka disatukan dengan banyak jenis bervariasi, maka akuarium Anda atau aquascape Anda akan memiliki keindahan yang luar biasa. Dan tentunya Anda tidak akan pernah bosan saat melihat akuarium Anda, karena secara otomatis akuarium tersebut akan memanjakan mata Anda. Sama-sama memerlukan air yang stabil. Ikan diskas membutuhkan air yang stabil, di mana ikan diskas membutuhkan pH yang rendah yaitu maksimal 6,5-7. Sama halnya dengan udang hias, mereka sangat membutuhkan air yang stabil tentunya dengan pH maksimal, yaitu 6,5-7 agar bisa sehat dan berkembang biak. Jika sumber air kalian sudah memenuhi standar yang mereka butuhkan, otomatis ikan diskas dan udang hias Anda akan menjadi sehat secara bersama-sama. Sama-sama tidak saling mengganggu Ikan diskas adalah ikan yang terbilang kalem, pendiam, dan perenang yang lambat. Mereka suka berkelompok namun tidak suka mengganggu ikan yang lainnya. Mereka lebih bahagia dengan kehidupan mereka sendiri. Sama halnya dengan udang hias, mereka tidak suka mengganggu ikan yang ada, karena ukuran mereka lebih kecil dari ikan. Mereka lebih sibuk dengan mencari makanan, membersihkan kotoran, membersihkan tanaman, dan berkembang biak. Jadi tidak akan masalah jika mereka saling hidup berdampingan di dalam akuarium. Sama-sama bisa hidup di suhu hangat. Pada dasarnya suhu yang dibutuhkan ikan diskas adalah 28 derajat celcius sampai dengan 32 derajat celcius. Mereka tidak bisa hidup di suhu yang rendah di bawah 28 derajat celcius karena akan membuat mereka struk dan cepat mati. Sedangkan udang hias sangat menyukai suhu yang rendah agar mereka lebih sehat dan cepat berkembang biak. Akan tetapi mereka juga cukup kuat untuk bisa bertahan hidup dalam suhu yang tinggi yaitu 28 derajat celcius ke atas. Jadi tidak akan bermasalah jika kalian ingin menyatukan mereka bersama di dalam akuarium. Memiliki selera makan yang sama Kebanyakan orang memberi makan ikan diskas yaitu memberikan burger diskas dan pelet ikan. Karena bisa dibilang lebih praktis dan sangat mudah untuk dicari. Mereka akan makan dengan lahap, namun terkadang mereka juga tidak akan menghabiskan semua makanannya. Disinilah peran penting dari udang hias, makanan ikan diskas yang tidak sempat dimakan atau tidak habis, akan dimakan oleh udang hias. Dengan begitu resiko untuk timbulnya amonia akan rendah, sebab sisa-sisa makan diskas sudah dibersihkan oleh udang hias dan kestabilan air akan terjaga. Itulah beberapa fakta mengenai kesamaan ikan diskas dan udang hias, mereka bisa disatukan dalam akuarium dan sudah banyak para penghobi yang melakukannya. Masih banyak sekali fakta-fakta ikan diskas dan udang hias yang dibutuhkan untuk menambah pengetahuan kita semua. Bantu kami untuk mendapatkan ide konten apa yang harus kami buat untuk video selanjutnya, semoga bermanfaat dan terima kasih telah menonton video ini. Terima kasih telah menonton!